Pemirsa kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pemprov DKI Jakarta tentu saja akan membuat kenaikan harga bahan bakar binyak atau BBM. Dan Pertamina merespon bahwa hingga saat ini belum ada rencana menaikan harga BBM di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi 10%. Menurut Pertamina, kenaikan PBBKB ini bisa berdampak pada harga bahan bakar binyak atau BBM. Korporat Sekretari PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan pajak bahan bakar menjadi salah satu komponen yang menjadi penentu harga BBM. Menurut Irto, bila ada penyesuaian nilai pada PBBKB dari pemerintah daerah, maka akan berimplikasi pada harga BBM. Namun sejauh ini, Irto belum bisa memastikan kenaikan harga BBM. Irto menyebut pihaknya masih melakukan review. Irto juga memastikan kenaikan PBBKB ini hanya berdampak pada BBM non-subsidi, sementara BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi kemungkinan harganya akan tetap. Ada pun BBM non-subsidi yang dijual oleh Pertamina antara lain Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dex Light, dan Pertamina Dex. Sementara BBM subsidi antara lain Pertalite dan Solar, untuk saat ini harga Pertalite masih tetap di angka Rp10.000 per liter, dan Solar subsidi seharga Rp6.800 per liter. Kebijakan kenaikan pajak bahan bakar ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!